Kalau jangka pendek secara teknis, kita punya aplikasi namanya Stopper. Aplikasi Stopper itu singkatan Stopper Undungan. Nanti aplikasi ada di HP seluruh anak-anak siswa di Jakarta. Kalau terjadi perundungan, si korban bisa melaporkan dengan jenis-jenisnya, apakah verbal, apakah digital, apakah fisikal. Yang melaporkan bisa sahabatnya korban yang melihat atau mendengarkan. Dan tim responsifnya diwajibkan 1x24 jam merespon perundungan. Siapa yang merespon perundungan? Nanti ada satu guru di setiap sekolah diwajibkan menjadi guru yang merespon namanya penggulian atau perundungan. Kedua adalah edukasi Jakarta lebih humanis di jangka menengahnya. Kita ada program anak sekolah sahabat lansia. Sepuluh anak sekolah punya satu sahabat lansia di kampung-kampung kota Jakarta. Tugas sekolahnya mereka bawa makanan, bikin konten, ngobrol dengan lansia. Apa yang terjadi? Mereka akan melihat realita. Melihat realita, kemudian akan terjadi rasa humanis yang lebih tinggi. Sehingga diharapkan mereka tidak hidup dalam lingkungan sempitnya, tapi lebih bertoleransi dengan pendidikan itu. Ketiga, kita ada pendidikan karakter berbasis budaya. Sudah pernah dilakukan di Jawa Barat. Sehingga hal-hal tadi kita ubah dari mindset-nya, dipraktekkan secara langsung bertemu dengan mereka-mereka yang berbeda dalam golongan ekonomi sosialnya. Secara teknis, digital, disiapkan negara responsif adil untuk masalah keuntungan atau penggulian di sekolah. Kang Emil itu sudah terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Kang Emil akan memilih cara seperti apa untuk memimpin Jakarta? Apa mungkin karena Mas Pram bilang itu akan lebih tegas dari Pak Ho? Apa memang orang Jakarta itu susah diaturkan atau seperti apa menurut Kang Emil? Mbak, bisa lihat jejak digital saya di kota Bandung memberantas minuman keras dengan ketegasan untuk kiburan malam yang diantem melanggar aturan, kan. Ketegasan itu situasional. Selama bisa dibicarakan dengan komunikasi tanpa harus dengan tensi yang tinggi atau hal-hal yang sifatnya keras, itu opsi pertama. Opsi kedua, barulah yang sifatnya mungkin secara lingual, secara verbal terlihat apa yang disebut dengan ketegasan. Saya kira tiap pemimpin punya dayanya masing-masing, yang penting masalahnya selesai. Bukan soal, oh ini harus galak, ini harus kalem, bukan. Yang penting terhadap problem-problem yang hadir itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Saya merasa itu yang paling utama, tergeras atau kalem itu nanti situasional tergantung kondisinya. Saya orang yang kalem bisa, tergas juga bisa, galak juga bisa. Tapi kalau tidak bisa harus tergas galak, kenapa tidak dicoba dengan komunikasi yang lebih relax, lebih santai, dan lebih mengindikasi. Yang penting terhadap problem-problemnya. Yang penting terhadap problem-problemnya. Yang penting terhadap problem-problemnya di daerah Jakarta Utara dan termasuk Kepulauan Seribu. Tapi infrastruktur jalan di Jakarta Utara masih banyak yang rusak nih, terutama daerah Mora Angke. Kira-kira mana yang diutamakan? Pembangunan infrastruktur jalan atau ekowisata tersebut? Ya dua-duanya mbak. Karena ide gerbang nanti ke Kepulauan Seribu Jakarta Utara itu gerbangnya di ancor. Yang aksesibilitasnya, karena dimiliki lahannya oleh pemerintah provinsi, jauh lebih mudah untuk diaturnya. Jadi terminalnya di situ. MRT ujungnya juga di ancor. Jadi nanti terminalnya, OTW bulan-balik, puluhan seribu yang kita usulukan sebagai kawasan ekonomi wisata khusus, itu gerbangnya di ancor. Di luar gerbang ancor yang namanya Jakarta Utara tetap akan disempurnakan, diperbaiki. Jangka pendek dihijaukan, jangka menengah kita kaji. Kalau kurang banyak jalan, insya Allah diperbanyak, kalau lahan tidak ada mungkin dua lapis, jalurnya seperti kita lihat, atau lain-lain. Tapi menurut saya, pembangunan Jakarta yang paling logis adalah ke Utara. Timur sudah habis, lahannya barat sudah habis, lakan sudah habis, yang mungkin adalah ke Utara. Dengan memaksimalkan salah satunya reklamasi. Berarti kalau pembangunan di Utara akan dimasibkan, konsekuensinya akan banyak reklamasi atau seperti apa ke depannya? Ya, yang namanya Utara itu adalah secara takdirnya masih bisa direkayasa, itu poinnya. Barat, timur sudah berbatasan dengan wilayah Jawa Barat, sudah berbatasan dengan wilayah Banten, gak bisa. Nah, perluasan pasti ngambil provinsi orang, tapi kalau utara batasnya laut. Reklamasi itu jangan selalu dilihat buruk ya. Menjadi buruk itu kalau dia melanggar namanya prinsip-prinsip sustainable development, merusak lingkungan. Selama tidak merusak lingkungan, Singapura melakukan, Jepang melakukan, Dubai melakukan, banyak negara melakukan. Yang penting yang dijaga itu. Itulah kenapa masa depan Jakarta yang paling logis adalah membangun di Utara, salah satunya dengan tanah-tanah reklamasi. Ada batasan berarti nanti, Kang. Survival tracking, Kang. Ini kan sebagian besar pendukung Mas Anis ini punya kecenderungan untuk mendukung Kang Emil. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Kang Emil melihat itu, kemudian yang kedua, apakah dalam waktu dekat ini akan bertemu dengan Mas Anis supaya gak cuma kecenderungan tapi semuanya jadi dukung Kang Emil. Sebenarnya yang tidak spesifik ya, kita itu kampanye ke semua golongan, ke semua wilayah, Utara, Barat, Timur, Selatan, dan sebagainya satu. Itu semua etnisitas, kan disurvei ada tuh, Betawi ternyata lebih tinggi persepsinya, ternyata ke kami, kira-kira begitu. Suku Jawa juga, Surah juga, dan lain sebagainya. Nah ada yang sifatnya mungkin dipersepsi sebagai pendukung Mas Anis, gak ada masalah. Dari awal komikmennya cuma satu, yang baik dari Mas Anis kita lanjutkan, itu kemana-mana saya sampaikan, sebenarnya gak ada urusan dengan Mas Anis. Itu memang hakikat pemimpin yang baik, jangan pernah menghapuskan masalah, bayangkan saya di luar kami ya, Gubernur Jawa Barat. Tiba-tiba Gubernur baru Jawa Barat nanti menghapus kebaikan yang sudah diharapkan, saya juga sedih kan. Nah artinya, saya juga tidak mau hal terjadi ke saya di Jawa Barat, maka saya juga akan melakukan hal kebaikan di Jakarta. Yaitu yang penting dari Pak Anis, Pak Aok, semua dipertahankan, kan gitu ya. Khusus yang tadi segmen Pak Anis, ya tentunya kita lihat psikologisnya. Kalau tengah surveinya banyak ke kami, ya Alhamdulillah, kami tidak berubah metodenya. Meyakinkan dengan solusi, memperbanyak podcast, bikin acara di sini, sehingga kan dibaca, dilihat, dan mudah-mudahan cocok, dan hujungnya mengarah ke kami. Surveinya kan masih ada 15-20 persen, apa, undesided ya, nah ceruk itu. Kami lewat 5 persen aja, yang salus kan sudah satu putar, apalagi bisa mengambil ceruk itu lebih dari 5 persen. Oke terakhir, oh yang ketemu bolanya tadi manis, ya kalau WA sudah disampaikan. Oke terima kasih hatunuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!